Sekarang saya akan menggunakan dulu Healthy Glow ya, ini adalah makeup saya untuk menjemput anak. Sebelumnya saya sudah menggunakan, saya membersihkannya dengan foam cleanser, kemudian saya menggunakan ini, 3 Second Beauty Water dan Hydra Brightening. Oke, now dilanjutkan ya, pokoknya ini must have item, must have item, Healthy Glow Set, jadi saya kalau tinggal segini, saya sudah beli lagi supaya segini, karena I can't live without it, this is so good, Dia melindungi pori-pori saya, dan saya juga sangat-sangat comfortable dan nyaman ya, dan saya pede dengan glow-nya. Ya tadi, Healthy Glow, saya menggunakan ini, Atomy BB Cream Absolute, nomor 2 saya. Oke, nah sesudahnya, yang sekarang mau saya bicarakan itu adalah, Atomy Lip Treatment. Nah, jadi buat kalian-kalian yang bibirnya seperti saya, saya itu sensitif bibirnya. Jadi, apabila saya tidak menggunakan dulu lip treatment dari Atomy, maka bibirnya saya bisa pecah pada saat saya menggunakan lipstick. Memang saya tidak mengalami pecah pada saat saya menggunakan lipstick Atomy ya, gitu. Tapi ini juga, saya sering menggunakannya karena dia itu mengandung sangat banyak nutrisi, dan dia bisa memerahkan alami bibir saya. Dan dia itu tidak selengket lip treatment yang lain ya, tuh. Tuh, dia tidak selengket sama sekali. Nah, jadi sesudah menggunakan ini, saya menggunakan lipstick Atomy. Lipstick Atomy cenderung matte, jadinya glossy. Nah, sekarang ada tiga pilihan nih. Saya memiliki 402, warna 402. Nah, ini 407. Nah, dan ini juga ada 403. Ini semua website Indonesia ya. Dan juga ini, 408. Nah, kalau lipstick Atomy itu, kadang-kadang kalau kita lihat warnanya dan kita lihat gambarnya, kita kadang-kadang paget sendiri ya, karena kita pikir, wow. Seperti ini nih, yang akan saya gunakan sekarang, 408. Apabila kita buka, ya. Tapi kalau kita gunakan. Tuh. Tidak genjering banget, kan? Nah, seperti biasa, saya menggunakannya juga untuk blush on. Saya akan berganti-ganti lipstick, jadi kalian tahu ya, warnanya seperti apa. Ini 408. 402. Saya suka banget. Lebih lembut dari 408 tadi. 408 tadi lebih ke ungu ya. Lebih ke fuchsia. Kalau ini lebih ke pink. Ini 402. Ini 403. Ini New D-Rose. Lebih ke orange. Tuh, itu lebih ke orange ya. Kalau yang tadi itu kan lebih ke fuchsia, lebih ke pink. Nah, kalau ini, 403 ini lebih ke orange. Pilihan saya, 407. Saya mau bikin ombre. Jadi, saya bikin dulu bawahnya, tengahnya. Dan kemudian saya gunakan lip glow dari Atomi. Jadi, ini adalah keseluruhan makeup jemput anak. Dari saya. Nah, ini adalah lipstick ombre-nya. Saya menggunakan lip glow dari Atomi. Nah, sebelumnya saya menggunakan lip treatment dulu. Kemudian saya gunakan lipstick yang 407. Ya, 407. Dan kemudian di luarnya saya menggunakan lip glow. Nah, jadinya dia berwarna ombre. Nah, kalau kalian-kalian yang tertarik, ini semua ada di website Indonesia. Ya, jadi kalian bisa segera memesannya. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe. channel saya. Dan kemudian, tolong disebarkan ya. Di-share sama teman-teman. Terima kasih.